Saya dapat dari korumasi dari buku buku ini masih sangat minim, malah kurang dari 10% masyarakat bro yang sudah tervaksinasi. Nah inilah tugasnya tanya buku, tapi ini pun atas dasar perintah dari presiden. Kita nggak bisa ikutin semua hal yang dipakai serentai karena kemampuan logistik kita kan juga seri kiriman pemerintah, kita akan juga. Oke, terbatas ya. Selamat pagi pemirsa, saat ini kami sedang berada di Balemupakat, Kompek Rumah Jabatan, Bupati Prauk. Saat ini seperti dilihat di belakang kita, sedang ramai berkumpul masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi COVID-19. Yang merupakan hajatan kerjasama antara FKMP peduli, KKP Tarakan, Lantama 13 Tarakan, Dandim dan Femkepto. Seperti apa kegiatan vaksinasi COVID-19 dan kenapa hal ini kemudian dilakukan oleh FKMP peduli? Saya bisa ikutin kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan Gatua FKMB Kabupaten Berau, Pakhten Nasional Betebara, mengaksanakan apa yang melakukan terdapat kami, kemudian FKMB penduli yang mengenal kebuan pasukan maritim di Kabupaten Berau. Oke, terima kasih. Ya, salah satunya, kualitas maritim Berau ini terasa prihatin dengan pandemi yang ada saat ini, ya, dan tambah hari tambah naik terus, ya. Dan di Kabupaten Berau ini, kami setelah hati kami, ya, dari pemerintah ini, bahwa ternyata Berau ini masih sangat menit untuk mendapatkan vaksinasi, baik dari pemerintah daerah ataupun dari instansi lainnya. Alhamdulillah komunikasi kami dengan kesehatan di sini, karena pukul stok vaksinan tidak ada, kami coba berkoordinasi dengan KKB Tarakan, dan juga dengan pemerintah daerah ataupun dari instansi lainnya. Dan ada yang kayu bersambut, ya, kayu bersambut, bahwa kami diadopasikan awalnya 400 ya, 400 untuk komunitas maritim Berau. Karena teman-teman komunitas maritim ini, ini dari pengguna jasa, kondisi jasanya juga, baik dari TKBM-nya, baik dari pelautnya, masih sangat ilim kekali untuk mendapatkan vaksin kami. Dan hari ini mereka juga bingung siapa, bagaimana mengakses mereka vaksin di sini. Alhamdulillah dengan adanya forum ini, kami mempasilitasi semuanya keinginan-keinginan utra, alhamdulillah hari ini insya Allah kami berlaksanakan vaksin tersebut. Itu yang benar, bagaimana sama-sama kita ketahui, dan tadi Nama Asano juga sampaikan, vaksin di BKBM-nya sangat mungkin, tetapi RKMB kemudian mampu mendapatkan vaksinasi itu, dan itu sudah biasa bagi kami. Alhamdulillah. Perbuatan, kemasalahan kami. Nah, meskipun saat ini hanya memasak menarikin dulu, tapi apakah memang jatahnya hanya 400 saja, sebab kalau pantauan kami di luar nanti, terlalu banyak pantauan kardimu juga yang ikut ambil bagian dalam masing-masing ini. Benar sekali. Jadi, untuk mengatasi terjadinya penumpukan masyarakat ini, kami laksanakan pendaftaran dari pusat-pusat masing-masing, dari stasi masing-masing, alhamdulillah tanggal 17 Juli yang lalu, jam 17.00, kami tutup, pendaftar sudah ada 563 orang. Artinya, itu sudah lebih? Sudah lebih, ya. Masih diskusi kita dengan KKP Tarakan, dengan Langan Tarakan. Ternyata kita dapat hanya 300 ya, dan turun lagi 300. Karena ada kegiatan juga yang dilaksanakan sebelumnya, hari sebelumnya, di Sambaliung. Jadi, mudah-mudahan ini langkah awal saja. Jadi, kita mudah-mudahan berikutnya, kita bisa lebih banyak lagi, dan coba bangun dengan komunikasi lintas instansi yang ada di dalam komunitas forum maritim ini. Nah, baik Pak. Kita berharap di langkah awal yang dilakukan KKP ini, kemudian bisa menginisiasi pihak lain. Ya. dan lebih hebat lagi, kita beri sama FKMD, kemudian menaik setelah ini, mampu bekerja sama di reksesitasi tadi, bisa. Lebih banyak lagi yang mencinta lain. Masih kemasalahan rumah, khususnya di komunitas maritim bro. Kita berbuat untuk bro ini, bagaimana kita lebih baik, paling tidak, persentasenya untuk siurhan medisinya itu bisa naik. Yang hari ini saya dapat dari korumasi dari buku buku hati masih sangat minim ya. Malah kurang dari 10 persen masyarakat bro yang sudah tervaksinasi. Paling tidak, dengan kegiatan ini, kita bisa menempatkan health immunity yang ada di Kabupaten Bank. Ini dua pulang, Pak. Vaksinasi ini didapatkan FKMD dari suatu mana? KKP ya. Oh, KKP ya. Kantor Kesehatan Kelabuhan Darahkan. Sama dengan lantamal 13 orang. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak Lantamal ini kan hari ini, ada kegiatan vaksinasi nih. Dan kebetulan kami apresiasi sekali dari media khususnya. Kadang melihat jauh-jauh Bapak dengan KKP Tarakan justru datang ke Brau untuk melakukan vaksinasi. Apa landasannya, Pak? Dasarnya jauh-jauh harus ke Brau memvaksinasi masyarakat maritim yang ada di Kabupaten Brau. Silahkan, Pak. Baik, di sini saya, TNI Angel, dalam hal ini lantamal 13. Kebetulan, wilayah kerja saya itu dari mulai Nungungkan sampai Kota Brau. Jadi, Brau ini pun masih dalam lingkung wilayah kerja saya. Kebetulan, vaksinasi ini kita tunjukkan ke sini karena dapat informasi dari masyarakat lewat Binas Kesehatan, kemudian lewat kantor kusatan perubuhan, bahwa masih kurang di daerah Brau. Masih sekitar, kalau nggak salah, kemarin saya bincang-bincang dengan pemerintah daerah sini, masih sekitar 12,8 persen. Sehingga kami mendatangkan ke sini bersama dengan kantor kesehatan pelabuhan bekerjasama dan NIAIL dengan kantor kesehatan pelabuhan melaksanakan ke sini. Seperti itu. Sehingga tujuannya supaya nanti ini masyarakat di Brau ini setidaknya bisa terbantu dengan kedatangan kami-kami. Oke. Seperti itu. Jadi, ini juga menarik, Pak, ya. Ini pantauan kami nih dari media. Kebetulan saya juga ngalamin langsung. Kemarin saya vaksinnya di Bogor, Pak. Vaksin pertama. Dan itu juga dilaksanakan oleh TNI, Pak. TNI Angkatan Darat di sana. Nah, di Brau, TNI AL. Kami ngeliat tampaknya TNI betul-betul all out ya, Pak, dalam rangka melakukan vaksinasi membantu wabah ini gitu. Dalam rangka membantu pemerintah. Kenapa TNI fokus, Pak? Kayaknya betul-betul all out untuk melakukan vaksinasi ini? Eh, ini itu atas perintah, Pak. Di perintah atau di perintah kita akan siap membangun. Jadi, sesuai dengan undang-undang, TNI, TNI ini punya tugas salah satunya membantu pemerintah daerah. Nah, inilah tugas nyatanya, Pak. Bukan pemerintah daerah. Tapi, ini pun atas dasar perintah dari Presiden. Jadi, Bapak Jokowi Lodo memerintahkan Kepala Panglima TNI untuk melaksanakan, membantu pemerintah daerah dalam hal vaksinasi ini. Oke. Karena kebetulan, kita juga punya tenaga kesehatan, tenaga-tenaga yang lainnya untuk bisa membantu. Oke. Daripada mereka ini tidak digunakan, padahal mereka punya profesi seperti ini, alakah tidak salahnya kalau kita pun turut membantu. Tidak ada misi apa-apa. Hanya membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat. Artinya ini, jadi tanggung jawab semua, Pak. Semua tanggung jawab. Jadi, bukan hanya TNI saja. Bukan Polri saja. Tetapi, semua stakeholder yang ada. Oke, baik. Pak KKP, ini kan juga saya tadi tanya-tanya dengan Ketua FKMB bahwa vaksin ini didapatkan FKMB dari KKP bekerja sama dengan TNI AL, gitu. Dengan alokasi awal 400 dan hari ini yang bisa terealisasinya 300, gitu, Pak. Memang jatahnya hanya segitu, Pak. Karena kami lihat di luar tadi masyarakat umum yang yang pengen ikut luar biasa apa antusiasmenya. Gimana tanggapan KKP? Terkait ini. Bolehnya kamu ucapkan terima kasih atas antusiasmen masyarakat? Cuma mohon dipahami juga bahwa pelaksanaan vaksinasi ini secara bertahap sesuai dengan logistik vaksin yang ada. Oke. Kemarin kita di posal kita laksanakan vaksinasi yang kita vaksin 251 orang. Nah, sekarang kita laksanakan di Balenggupakan kerjasama dengan Lantama 13 dan juga Tinas Kesehatan itu serta COVID-19 di Ibrow itu sekitar target kami sekitar 330 orang. Yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena semuanya bisa bertahan. Kita nggak bisa ikutin semua hal dipakai serentak karena kemampuan logistik kita kan juga dari kiriman pemerintah pusat kan juga terbatas ya? Terbatas sehingga ya kita sesuaikan dengan dunia. Itu datang yang langsung kita laksanakan vaksinasi. Alhamdulillah dapat bantuan tenaga dari TNIAL, dari TNIAL, dari TNIAL, dari TNIAL, kota yang diberikan itu seperti ini. Jadi pemerintah itu melihat berapa jumlah penduduk yang banyaknya ini. Memang saat ini diprioritaskan di Jawa dan Bali. Karena itu yang memang pusat pandemik yang paling banyaknya. Supaya mereka baru ke yang lain-lain. Tapi pemerintah tidak seperti itu. Dia lihat kebetulan dengan jumlah penduduk di sini 250 ribu dia lihat kira-kira berapa persen yang harus diberikan utamakan dulu. Seperti itu. Nah nanti kita akan coba evaluasi hasil pasangan ini. Kira-kira mana yang harus kita prioritaskan. Apakah misalnya di Boroh ini masyarakat lansianya dulu atau masyarakat yang usia 12 atau 18 tahun atau masyarakat yang banyak aktivitas dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Seperti itu. Jadi bukannya kita ini pemerintah tidak membeda-bedakan tapi tidak mendahulukan mana yang dulu terpenting. Karena pandemik ini harus benar-benar dipelajari dulu. Kira-kira daerah yang banyak dikenai pandemik itu yang akan diutama. Seperti itu. Oke. KP Tarakan maupun Lantama 13 Tarakan akan melakukan giat serupa lagi di Kabupaten Pro begitu Pak? Insya Allah kita akan laksanakan. Jadi kita tidak beda-bedakan. Saya sudah di berbagai tempat dengan hidayat bukan kantor ini. Bukan hanya di sini saja. Ada di Tanjung Pasir kemudian ada di pelabuhan-pelabuhan di sekitar Tarakan. Nanti kita lihat seperti apa. Karena memang kita lihat ini aktivitas yang ada di sini pun sangat tinggi. Contoh banyak kapal-kapal juga lewat sini. Yang biasanya aktivitasnya itu bukan hanya di satu tempat saja. Karena kapal ini punya kru dia bisa berpindah-pindah. Nah ini yang bahaya. Bahaya sekali. Karena tautanya dia di sini ada masalah dia masuk ke wilayah lain itu menjadi penularan. Betul. Cluster baru lagi ya kan? Membentuk cluster baru lagi. Oke. Apa yang komandan mau sampaikan kepada masyarakat yang khususnya masih dalam tanda kutip nganggap enteng, nganggap remeh. Covid ini bahkan vaksin dikatakan bagian dari konspirasi gitu. Apa yang komandan mau sampaikan terhadap mereka-mereka yang berpikiran seperti itu? Jadi jangan takut masyarakat jangan takut untuk melaksanakan vaksin. Karena apa? Vaksin ini sudah dipuji klinis oleh BPOM. Sehingga sudah aman. Sudah bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi tidak perlu takut dengar isu-isu seperti apa. Mari kita sama-sama melaksanakan vaksin ini. Supaya apa? Supaya bisa kita putus mata rantai Covid yang ada di sini. Seperti itu. Jangan kawatir. Ini sudah di uji klinis. Pak KKP ini jenis vaksin apa Pak KKP ya? Yang dibawa sekarang Pak. Sinovac ya Pak ya? Oke baik Pak. Ini kan dalam pantauan kami untuk tahapan masyarakat bisa dipaksin itu tidak bisa langsung-langsung saja. Tetapi ada proses yang namanya juga screening gitu ya Pak ya. Artinya screening ini fungsinya apa sih Pak? Jadi pada alur pelaksanaan vaksinasi itu salah satu alur langkah itu adalah screening. Oke. Kita tahu bahwa screening itu adalah penseleksian. memilah-milah peserta berdasarkan dari kondisi kesehatannya pada saat ini. Oke. Manakala di saat ini peserta datang dalam kondisi ingatan yang tidak sehat maka yang bersangkutan harus kita tunda dulu. Oke. Sampai kondisi yang bersangkutan itu adalah dinyatakan sehat dan layak dengan menerima vaksin. Oke. Artinya tidak tidak semua orang yang datang untuk dipaksin itu dinyatakan layak untuk dilakukan vaksinasi Pak ya. Seperti itu Pak? Betul. Orang yang layak dilakukan vaksinasi syaratnya apa aja Pak? Jadi pada saat kita screening itu ada beberapa item yang harus kita lakukan yaitu salah satunya adalah kita mengecek dari tekanan darah. manakala tekanan darah dalam batas normal bisa kita lakukan. Kemudian ada beberapa anamnese atau beberapa pertanyaan yang berkait dengan kondisi penderita pada saat ini. Salah satu contoh misalnya pada saat ini kondisi dalam kondisi demam itu tidak bisa kita berikan vaksin. Atau pada saat ini kondisi yang bersangkutan sudah ngambil itu kita tidak menurunkan. dan masih ada beberapa kondisi yang terlampir dalam kertas atau belaku screening itu. Oke baik Pak. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.